Bangga Magelang berikan solusi, ruang rembuknya Wong Magelang, merumuskan visi di Magelang TV. Hanya di Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. Selamat jumpa pemirsa, bagaimana kabar Anda? Berkuliah atau bersekolah di luar negeri merupakan salah satu impian mungkin bagi sejumlah orang. Tetapi banyak orang yang berpikir ulang dengan biaya yang tidak murah ataupun proses dan cara yang juga tidak mudah. Banyak cara memang yang dilakukan, salah satunya adalah dengan proses beasiswa. Tetapi juga banyak yang berpikir bagaimana cara meraih beasiswa dan seperti apa tipsnya. Kita akan berbincang dengan salah satu narasumber spesial saya pada hari ini. Dia adalah Raffi Yuga Jehan Pratama Irsa Danar atau biasa dipanggil Raffi. Kita akan ngobrol seputar bagaimana cara meraih beasiswa di Jepang. Bersama saya Putri Ramadhani, pemirsa inilah cara gampang meraih beasiswa di Jepang. Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. Hanya di Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. Ya pemirsa seperti apa yang saya sampaikan tadi bahwa kita akan membahas satu hal yang mungkin bisa menjadi salah satu solusi. Bagi Anda yang tengah mencari ataupun para pejuang beasiswa. Kita akan ngobrol bersama Raffi gimana sih cara gampang meraih beasiswa di Jepang. Halo Raffi apa kabar? Alhamdulillah sehat Mbak. Mbak Putri sehat. Alhamdulillah sehat juga. Gimana nih keadaan di Jepang meski pandemi yang Raffi rasakan sebagai mahasiswa di sana? Ya Alhamdulillah situasinya di sini cukup membaik ya Mbak kalau dilihat dari angkanya. Tapi meskipun seperti itu kita mahasiswa masih belum boleh. Beberapa dari kami belum boleh ke kampus. Jadi masih work from home. Masih online. Oke jadi sebenarnya mau Raffi gak di sana misalkan Raffi brandnya di Indonesia pun semua sebenarnya serba online ya untuk saat ini. Tadi sempat ngobrol nih Raffi sudah lama banget gak pulang. Ada satu setengah tahun. Iya kan? Lama banget ya ternyata. Apa yang paling dikangenin seputar Indonesia selain kangen sama keluarga? Selain sama keluarga dan teman-teman tentu makanannya sih Mbak. Karena kan susah nih untuk nyari makanan Indonesia di sini. Ah oke. Ya paling kangen gudek kalau di Jogja makanannya. Iya dan Raffi ini orang asli Jogja ya. Dan kita ketemu beberapa tahun yang lalu di Jogja. Raffi ini orangnya rajin banget. Nah salah satu yang membuat kami, saya dan juga teman-teman salut adalah bagaimana kinerja Raffi. Dan akhirnya mendapat salah satu beasiswa yang diimpikan oleh mungkin sebagian orang gitu. Tentu gak mudah ya Raffi prosesnya. Iya Mbak. Tentu persiapannya panjang dan juga seleksinya pun panjang. Jadi ya perlu usaha dan waktu juga. Perlu usaha dan waktu. Nah itu yang kadang mungkin orang tidak terlalu fokus ke situ ya. Tahunya oh dapet beasiswa ya. Tapi belum pernah tahu gimana cara-cara untuk ke sana. Nanti kita ngobrolin itu. Tapi sebelumnya saya pengen tahu banyak tentang perkembangan di Jepang. Nah alasan juga Raffi kenapa memilih di Jepang gitu banyak sekali sih sebenarnya yang ada di kepala saya. Mari kita mulai dengan Jepang. Menurut Raffi Jepang itu seperti apa? Sebelum dideskripsikan tiga kata untuk Jepang. Tiga kata untuk Jepang itu disiplin, teratur, dan bersih. Disiplin, teratur, dan bersih. Oke. Nah secara deskripsinya lebih panjang kenapa disebut disiplin, kenapa teratur, dan juga kenapa bersih. Pertama disiplin, karena disini memang yang sudah orang-orang banyak tak tahu, Jepang terkenal dengan orang-orang yang tepat waktu, baik dari kepribadian orangnya maupun dari sistem-sistem yang lain seperti transportasi, sistem perkuliahan. itu hampir tidak pernah ada kayak kereta terlambat atau bis terlambat. Jadi kalau misalnya ada bis terlambat satu menit itu orang udah pada nanya-nanya ini kemana kok bis atau keretanya terlambat satu menit. Padahal itu baru semenit di arahnya kalau kita mikirnya begitu on time dan disiplinnya mereka. Jadi hal-hal seperti itu kan muncul dari keteraturan kan Mbak. Jadi mereka punya banyak sekali peraturan, punya sistem yang rapi, sehingga semuanya bisa jadi tepat waktu. Nah makanya itu kenapa tadi aku bilang kalau Jepang itu teratur. Teratur juga. Kalau bersih, bersih itu ya refleksi dari keteraturan, kedisiplinan orang-orang itu. Jadi salah satu contohnya adalah soal sampah Mbak. Jadi kan disini sampah itu dipilah-pilah tuh. Ada sampah plastik, sampah yang bisa dibakar, dan sampah-sampah lain itu dipisahkan secara ketat. Jadi ya orang-orangnya juga disiplin, jadi terefleksikan dari kebersihannya. Oke, dan yang paling keren memang itu untuk mencari tempat sampah itu enggak di semua tempat gitu loh. Ada memang tempat-tempat khusus sih ya Raffi. Maksudnya kan kadang kalau sesuatu yang mempengaruhi keindahan dan kebersihan itu sebenarnya malah karena tempat sampah yang ada di mana-mana kan. Selain enggak dipilah-pilah, mungkin kalau sedikit refleksi dengan apa yang ada di lingkungan sekitar kita di sini. Saya tidak menyebutnya di mana ya, di sini gitu. Itu memang karena semakin banyak tempat sampah itu malah sebenarnya kurang memperindah suatu tempat ya. Kalau di sana itu sepertinya tidak banyak ya Raffi ya. Jadi di tempat-tempat tertentu aja gitu. Lalu sempat ada culture shock gitu enggak sih selama kehidupan di sana? Pertama mungkin tadi adalah satu hal yang paling dikangeni Raffi adalah makanan. Iya mbak, jadi culture shock itu sebenarnya bukan culture shock ya mbak, tapi kayak kemampuan kita beradaptasi yang memang di uji ketika di sini. Terutama kalau bagi teman-teman yang muslim, kan itu kita tidak bisa makan semua hal yang ada di sini gitu. Jadi harus memilah-milah, tapi karena sekarang ada teknologi, ada Google Translate ya, jadi bisa dilihat komposisi di belakangnya. Terus selain itu, karena tadi kan aku ceritakan mbak, kalau di sini tuh semuanya serba teratur gitu. Nah, keteraturan itu kan sebagai konsekuensi dari banyaknya peraturan yang cukup komit. Sedangkan di Indonesia cukup fleksibel buang sampah, fleksibel mau pergi kemana-mana, sedangkan di sini semuanya serba tersistemasi. Di waktu aku datang tuh masih agak bingung gitu mbak, pakai transportasinya, buang sampahnya, jadwalnya gitu. Jadi lebih keadaan. Adaptasi ya, penyesuaian, adaptasi dengan keadaan lingkungan. Penyesuaian terhadap keteraturan yang cukup komplikated gitu. Itu masuk culture shock sih, karena budaya ya, budaya ketika yang Raffi bawa di sini, kemudian di sana sedikit dengan keadaan dan juga peraturan. Selain itu, di sana itu apa yang paling menyenangkan? Penasaran banget kenapa dari sekian negara Raffi memutuskan untuk memilih Jepang. Oh, karena ini mbak, selain ini di luar substansi perkuliahan ya mbak, jadi karena memang topik penelitian ku soal Jepang, jadi bayangnya ke Jepang. Tapi selain itu, di dunia perkuliahan memang dosen-dosennya punya reputasi internasional dan punya jejaring yang cukup luas. Dejaring terhadap orang-orang di pemerintahan, orang-orang di industri. Jadi kalau kita mau penelitian tuh cukup dimudahkan gitu dengan jejaring yang dimiliki sama dosen pemimpin kita. Selain itu, untuk kehidupan sehari-hari, Jepang relatif aman, kriminalitasnya cukup rendah di sini. Kemudian juga cukup sistem kehidupannya meskipun rumit, tapi setelah diikuti tuh jadi nyaman gitu. Ya, ya. Merasa aman gitu ya? Ya, merasa aman dan nyaman dan semuanya jadi serba praktis gitu. Kalau sudah terbiasa. Oke, kalau sudah terbiasa. Kalau belajar dari Jepang memang banyak hal ya, Raffi ya? Ya mungkin pengennya Raffi nanti bawa ke Indonesia. Tapi Raffi, selama perkulian di sana ada nggak kesulitan-kesulitan sebagai mahasiswa muslim yang tinggal di Jepang? Kalau sebagai mahasiswa, alhamdulillahnya nggak ya mbak. Karena di kampusku itu, terutama di fakultasku itu 50% mahasiswa asing. Jadi lingkungannya cukup beragam. Nah, mahasiswa muslimnya pun cukup banyak. Jadi pihak fakultas itu membuatkan satu space ruangan gitu untuk sholat. Untuk beribadah ya? Ya, jadi kita bisa tetap sholat lima waktu tanpa harus pergi jauh kemana. Keren, keren. Kan timnya pun menyediakan menu halal. Menu halal meskipun di jam-jam tertentu, tapi kita dimudahkanlah dengan adanya makanan. Wah, syukurlah. Jadi ya, jadi syukurlah mbak. Alhamdulillah ya. Yang dimudahkan, iya. Oke, oke, oke. Ya, menyenangkan sih jika semua memang dimudahkan. Ya, mungkin kita mencoba untuk membuat bahwa betapa menyenangkannya berkuliah atau menimba ilmu di luar negeri. Menurut Rafi gimana sih? Apa yang paling menyenangkan berkuliah di luar negeri? Selain mendapatkan beasiswa ya? Yang paling berkesan adalah ketika kita punya banyak teman dari berbagai negara, dari berbagai latar belakang. Nah, itu kan kita bisa jadi banyak ini mbak. Banyak ada pertukaran informasi, banyak pertukaran pengalaman. Dan juga kita jadi membuka wawasan gitu. Bahwa di negara yang nonjauh di sana, itu ada budaya lain, ada orang dengan nilai-nilai lain. Nah, itu cukup menyenangkan sih mbak. Di bagian kayak multikulturalisme dan keberagamannya. Selain itu, karena secara fasilitas juga di sini sedikit lebih lengkap. Jadi, ya sangat terbantu dalam perkuliahan. Oke. Dan Rafi ini, alhamdulillah, satu setengah tahun yang lalu mendapatkan beasiswa ini. Dan bisa dijelaskan, Rafi, gimana prosesnya? Nah, ini sebelum nanti kita ke tips-tips ya. Ini perlu tahu nih, gimana perjalanan. Karena memang tidak mudah. Atau kita juga tidak menganggap bahwa ini sulit untuk dilalui. Ini bisa dilakukan. Ini bisa dilakukan. Siapapun bisa ya kan, Rafi. Tetapi ada prosesnya. Seperti apa prosesnya? Nah, jadi sebelumnya aku cerita dulu nih mbak tentang beasiswanya gitu. Nah, jadi beasiswa yang membiayai aku di sini, itu didapat dari pemerintah Jepang. Nama beasiswanya, bahasa Jepangnya itu tuh beasiswa Monbukagakusho. Tapi orang lebih sering menyingkat beasiswa. Singkat ya? Nah, itu beasiswa dari... Jadi di Jepang ini Kemen Big Boot, Kemen Pora, sama Kemen Ristek itu digabung. Nah, gabungan kementerian ini memberikan beasiswa kepada mahasiswa asing di berbagai jenjang. Ada dari D2, D3, S1, dan juga pasca satu tempat. Dan juga ada beasiswa pelatihan guru, juga untuk beasiswa pertempatan pelajar juga ada. Nah, kalau yang membiayai aku ini, beasiswa pasca sarjana gitu. Beasiswa pasca sarjana. Nanti kita sambung lagi Raffi ya. Kita break sejenak. Pemirsa jangan beralih dari tempat duduk Anda. Nanti Raffi akan ngobrol gimana caranya dia bisa mendapatkan beasiswa. Siapa tahu ke depannya bisa saja pemirsa yang ada di rumah. Tetaplah bersama kami di Bangga Magelang, ruang rempuknya, Wong Magelang. JPM Stream, sebuah aplikasi Playstore yang memudahkan kamu untuk menyaksikan program terbaik dari 30 TV jaringan Jawa Post TV. Jawa Post TV JTV Padang TV Sipang 5 TV Kawanwa TV Nirwana TV BTV Pont TV Magelang TV Get your JPM Stream apps now Masih bersama kami pemirsa di Bangga Magelang, ruang rempuknya Wong Magelang. Bagi Anda yang belum mendownload aplikasi JPM Stream, Anda bisa segera mendownload aplikasi JPM Stream di Google Play Store di HP Android kesayangan Anda. Dan juga jangan lupa untuk follow Instagram kami di at Magelang TV dan juga subscribe YouTube official kami di Magelang TV. Masih bersama Raffi, jadi tadi Raffi sempat bercerita bahwa salah satu beasiswa yang membuat Raffi berada di Jepang dan juga berkuliah adalah singkatan yang saya khawatir salah sebut juga. Max, M-A-X-T. Oke, silahkan Raffi dilanjutkan. Nah, jadi untuk teman-teman yang perlu membaca informasi beasiswa ini bisa di-check di website Kedutaan Jepang di Indonesia. Nah, di situ terpapar lengkap tentang informasi detailnya. Nah, untuk merangkum proses seleksinya, jadi untuk beasiswa pasar sarjana itu ada dua tahap seleksi ini, Mbak. Oke. Nah, tahap seleksi pertama itu primary screening. Nah, primary screening itu seleksi yang dilaksanakan di tingkat nasional. Jadi, kita bersaing. Oke, dengan teman-teman senasional ya. Ya, teman-teman. Berapa waktu itu yang diambil? Nah, kalau jumlah pendaftarnya itu aku tidak tahu persis ya, Mbak. Tapi kalau melihat dari jumlah, dari nomor pesertanya itu kira-kira 1.500. 1.500 pendaftar beasiswa pada saat itu ya. Tahun berapa sih, Raffi? Tahun 2018, Mbak. 2018. Tahun setelahnya mungkin bertambah berkali-kali lipat, Mbak. Mungkin. Ya, mungkin. Tapi waktu itu dengan sejumlah pendaftar ribuan itu, 1.500-an di tahun 2018 itu berapa senasional yang diterima? Nah, jadi di primary screening itu setelah melalui biasiswa berkas, setelah tes tulis, dan juga wawancara, dari sekitar 1.500-an itu diambil 30 di antara aku dan teman-temanku satu angkatan yang berangkat. Oke, seangkatan itu dari ribuan 30, tentu itu tak mudah ya. Dan tadi Raffi sempat menjelaskan di primary screening itu ada tes tulis dan juga wawancara untuk lolos akhirnya di nasional ya, untuk terpilih se-Indonesia itu di 30. Itu apa aja, Raffi? Tes tulisnya seputar apa, lalu wawancaranya seputar apa? Nah, setelah pertamanya kan berkas dulu, Mbak. Jadi setelah berkas, terus ada tes tulisnya. Nah, tes tulisnya untuk level pasar sarjana itu, di angkatanku dulu itu bahasa, Mbak. Ada bahasa Inggris, sama bahasa Jepang. Oke. Nah, jadi dari dua mata ujian ini, bahasa Inggris sama bahasa Jepang ini, nilai yang dipakai itu salah satu yang tertinggi. Oh, gitu. Jadi kalau misal kita belum bisa bahasa Jepang, ya kita fokus apa? Yang diambil adalah bahasa Inggris. Waktu itu, Raffi kayaknya sempat belajar bahasa Jepang nggak sih? Aku sempat ingat deh, ada les-les bahasa Jepang kan? Iya, Mbak. Jadi itu aku les itu setelah, setelah rinyatakan lolos, baru aku les. Jadi sebelumnya belum bisa. Oh, maksudnya sebelumnya lebih fokus ke bahasa Inggris saja, ya? Iya. Oke, jadi mungkin di sini poin penting, jadi jangan khawatir jika merasa memang belum menguasai bahasa itu. Nah, salah satunya Raffi juga nih, penerima beasiswa MESD. Dia belum belajar waktu tes tulis itu, ya? Oke, lanjut, Raffi. Nah, jadi setelah fokus ke bahasa Inggris, nanti setelah lulus tes tulis, nanti akan ada wawancara. Nah, wawancara ini kita lebih di, jadi pemberi beasiswa ingin memastikan apakah rencana penelitian kita dan juga kesiapan kita untuk beradaptasi. Beradaptasi dan mengikuti perkulian, ya? Ya, untuk mengikuti perkulian, juga rencana masa depannya setelah lulus mau ngapain. Nah, mereka ingin memastikan rencana-rencana kita itu dari wawancara. Bertemu langsung dan tetap buka. Ah, oke. Wawancaranya langsung. Ketemu siapa aja waktu itu? Wawancara waktu itu ada tiga orang. Aku nggak begitu ingat, Mbak, siapa saja nama-nama beliau, tapi yang jelas ada satu orang yang, orang dari Max Pusat, yang dari Jepang, yang datang ke Indonesia. Dan yang kedua itu, alumni beasiswa Max juga, Mbak. Tapi yang udah senior, gitu. Misal tahun 90-an, itu kira-kira. Nah, itu yang menguji junior-juniornya, gitu. Yang mau wawancara. Oke, alhamdulillah akhirnya lolos, lalu di tahap kedua. Ada apa, Raffi? Nah, jadi setelah lulus di tingkat nasional, berkas kita ini akan direkomendasikan ke Jepang yang di pusat, gitu, oleh kedutaan Jepang di Indonesia. Nah, di sana nanti berkas-berkas kita ini akan dibandingkan dengan berkas... Dari negara lain, ya? Dari negara lain, gitu. Nah, itu proses seleksinya kita hanya mengirim berkas dan menunggu dan bersabar, Mbak. Oh, gitu. Kira-kira dari 30 yang direkomendasikan itu lolos semua? Atau ada yang harus tertunda? Saya tidak mau bilang lolos, ya. Siapa tahu bisa ada kesempatan lagi. Gimana, Raffi? Nah, alhamdulillahnya dari tahun ke tahun, Mbak, semua yang lolos primary screening itu hampir pasti juga lolos secondary screening juga. Kalau misal, kecuali memang ada beberapa yang mengundurkan diri karena hal lain, tapi besar kemungkinan kalau sudah lolos di tingkat nasional, itu kemungkinannya... Besar, ya? Besar, ya? Besar, ya. Sembilan puluhan persen, lah. Oke. Jadi, gimana, Raffi? Angkatanku dulu dari 30 yang lolos di nasional, 30-30-nya berangkat ke Jepang. Oh, alhamdulillah. 30-30-nya. Jadi, ini kesempatan juga buat teman-teman. Kalau untuk proses pembukaan beasiswa segala macam, biasanya informasinya dari kapan, ya, Raffi, biasanya, kalau untuk diperoleh? Nah, biasanya, Mbak, itu biasanya bulan April. Biasanya bulan April setiap tahun untuk keberangkatan April tahun depannya. Jadi, proses seleksi sampai berangkat satu tahun persis, gitu. Nah, cuman tahun ini agak berbeda, Mbak, karena pandemi... Semua serba berbeda, ya? Ya, serba berbeda, gitu. Ini tuh pembukaannya diundur jadi Juni untuk keberangkatan Oktober tahun depannya. Jadi, jadwalnya agak geser, gitu, untuk tahun ini. Oke, oke. Lalu, setelah diterima dan kemudian dinyatakan lolos dan akhirnya Raffi berangkat, apa yang kemudian dilakukan? Persiapan apa sih sebagai warga negara Indonesia yang tercinta ini? Persiapan sebagai mahasiswa di Jepang. Nah, Raffi ini di universitas mana dan jurusan apa mungkin juga bisa dijelaskan. Oh, iya. Jadi, sekarang aku kuliah di Kobe University, Mbak. Di Graduate School of International Cooperation Studies. Jadi, mempelajari tentang kerjasama internasional. Jadi, bagaimana cara membangun kerjasama antar negara di dalam berbagai sektor. Nah, untuk persiapannya setelah dinyatakan lolos, tentu kembali menghubungi kampus. Jadi, berkoresponensi dengan kampus. Jadi, dari kampus memberi arahan. Harus menyiapkan berkas apa, harus melakukan apa. Mungkin untuk mempersiapkan akomodasi dan koresponensi dengan kampusen. Nah, itu menghubungi kampus tujuan kita. Nah, setelah itu juga tetap keep in touch dengan kedutaan. Untuk hal-hal birokrasi seperti bisa. Iya, iya. Betul. Ribet nggak waktu itu? Waktu itu, alhamdulillah sangat terbantu, Mbak, dengan staff di kedukus Jepang dan Indonesia. Cukup komunitatis. Juga, staff akademis di kampus di Jepang juga sangat suportif dan intens komunikasinya. Jadi, sangat terbantu. Meskipun prosesnya panjang, tapi alhamdulillah bisa dilalui. Bisa dilalui. Sebenarnya yang penting apa, Raffi, ketika melalui proses itu semua? Proses yang terpenting, ini Mbak, secara komunikasi harus fast response. Kalau ada hal-hal yang perlu dipersiapkan dengan cepat, seperti visa, tiket, juga berkas-berkas lain. Terus kita harus komunikatif dengan pihak-pihak yang membantu kita. Oke, nanti kita ngobrol lagi bareng Raffi, masih gimana tipsnya? Ini belum keluar nih tipsnya. Sesaat lagi pemirsa jangan beralih dari tempat duduk Anda. JPM Stream, sebuah aplikasi Play Store yang memudahkan kamu untuk menyaksikan program terbaik dari 30 TV jaringan Jawa Post TV. Jawa Post TV JTV Padang TV Sipang 5 TV Kawanwa TV Nirwana TV BTV Pon TV Magelang TV Get your Japan Stream Apps Now Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. Ya, Raffi tadi bercerita memang prosesnya itu panjang, tetapi ada hal-hal penting yaitu komunikasi, fast response juga. Sepertinya mungkin harus banyak mencari informasi sendiri ya. Karena itu kadang saya nggak tahu ya, sebagian teman-teman di luar sana gimana, tetapi beberapa orang yang saya temui atau teman-teman di lingkup kecil di lingkungan saya itu lebih suka menunggu informasi. Ya kan, Raffi, kayak nggak ada kok informasinya gitu. Sebenernya itu tidak serta-merta informasi itu datang gitu ya. Dari langit langsung turun gitu, nggak kayak gitu ya, Raffi ya. Silahkan, Raffi. Nah, betul tadi ya Mbak Putri soal informasi. Jadi memang pertama sebelum menyiapkan semuanya, informasi kita harus lengkap dulu gitu. Jadi kita harus proaktif mencari informasi selengkap-lengkapnya soal biasiswa itu. Jangan sampai ada satu keping informasi pun yang terlewat. Kita harus benar-benar tahu seluruh penyadari syarat-syaratnya, proses seleksinya, terus. Cara untuk jadi unggul dalam proses seleksinya atau seperti apa. Nah, itu harus kita proaktif secara konsisten gitu dalam waktu yang cukup lama. Kalau ini pengalamanku ya Mbak. Jadi aku mulai mempersiapkan ini dari semester 4 dulu, dari mengunggulan informasinya. Jadi Raffi ini sudah tahu biasiswa mana yang ingin diingini ya. Maksudnya dengan tahu keunggulan biasiswa ini, ini penting loh. Karena jangan sampai nanti sudah keterangan. Iya kan? Kadang loh ini nggak di cover, ini nggak di cover. Jangan sampai kayak gitu. Jadi pertama itu benar banget Raffi bilang mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya. Keren banget ya Raffi dari semester 4 ini udah mengumpulkan banyak informasi itu. Lalu kenapa memilih jenis biasiswa Maks ini Raffi? Tentu lebih unggul daripada jenis biasiswa lain kan? Apa aja keunggulannya? Nah jadi pertama ini biasiswanya tipenya full scholarship ya Mbak. Jadi dia menanggung biaya kuliah, dia menanggung biaya hidup, dan juga dia menanggung biaya visa. Dan juga tiket untuk berangkat dan tiket untuk pulang. Nah selain itu karena ini biasiswanya dari kementerian pendidikannya langsung, jadi sistemnya terintegrasi Mbak dengan pendaftaran universitas. Jadi tidak terpisah. Jadi semuanya sudah tersinkronisasi gitu. Jadi alurnya sudah dibuat sedemikian rupa supaya tinggal sekali jalan gitu. Jadi nggak terpisah antara pembiayaan dan pendaftaran kampus. Betul, betul. Semua sudah jadi satu ya di akomodir di situ. Lalu? Nah setelah itu biasiswa ini juga cukup inklusif. Jadi terbuka untuk semua jurusan dan juga semua mahasiswa di Indonesia yang memenuhi syarat. Jadi ya cukup inklusif lah Mbak. Jadi aku bisa daftar ke situ. Jadi siapapun dengan jurusan apapun, peminatan apapun, jika memang itu ada ya di universitas, ada ditunjuk gitu nggak Raffi? Universitas tunjukkan gitu nggak? Atau gimana tuh pemilihan universitas? Nah salah satu keunggulannya, kalau yang biasiswa dengan skema ini tuh bisa dipakai untuk melamar ke semua kampus dan semua jurusan di Jepang. Nah jadi cukup terbuka gitu. Nah ini salah satu keunggulan biasiswanya. Jadi tidak ada pembatasnya. Wah keren, keren, keren. Lalu bagi teman-teman, tadi sudah sedikit ada tips sih dari awal Raffi cerita tentang bagaimana cara mengoleksi informasi dan juga proaktif gitu. Ada lagi nggak persiapan-persiapan lain atau tips-tips untuk meraih biasiswa? Sesuai dengan tema kita nih, cara gampang meraih biasiswa Jepang. Gimana Raffi? Nah kemudian yang kedua Mbak, setelah informasi itu nanti setelah itu bahasa Mbak. Nah jadi persiapan bahasa ini yang kalau dari pengalamanku pribadi, itu paling lama Mbak membangun kemampuan bahasa. Untuk kemampuan untuk mengerjakan tes, untuk wawancara, untuk nanti untuk melalui perkuliahan. Nah itu kemampuannya paling lama untuk membangunnya, bisa bertahun-tahun. Jadi kalau memang teman-teman punya rencana untuk lanjut sekolah dengan biasiswa, tentu bahasa ini harus diberi perhatian khusus, terutama bahasa Inggris. Lalu Raffi, untuk bahasa Jepangnya sendiri, Raffi ini international program atau Japanese program gitu? Nah jadi di Jepang, Jepang sekarang berusaha untuk menarik mahasiswa asing Mbak. Jadi mereka membuka banyak program internasional yang sepenuhnya dikerjakan dengan bahasa Inggris. Baik dari tugasnya, dari pengajarannya, sampai nanti tugas akhir pakai bahasa Inggris. Nah itu program yang aku ikuti sekarang. Oke syukurlah. Bahasa Jepang itu untuk kehidupan sehari-hari sana. Ya, untuk berkomunikasi dengan tetangga, ya kan, untuk beli makanan, itu penting banget. Betul. Informasi, kemampuan berbahasa, ada lagi? Nah, kemudian kalau Jepang dalam konteks khusus ini, itu kemampuan untuk melakukan penelitian Mbak. Jadi Jepang ini terkenal dengan kultur yang serba riset gitu. Jadi kalau misal teman-teman memang mau melanjutkan studi ke Jepang, baiknya selama kuliah S1 itu mulai mencari pengalaman penelitian. Jadi tidak perlu yang muluk-muluk atau gimana-gimana gitu. Jadi kita bisa mulai dari misal skripsinya dijadikan jurnal gitu. Atau tugas-tugas kuliahnya diikutkan conference. Nah itu kan sudah termasuk sebagai... Itu sudah masuk portfolio ya? Ya, masuk portfolio sebagai publikasi penelitian gitu. Nah itu kuncinya cukup penting. Benar, benar, benar. Apalagi kalau memang menuju ke universitas atau pas ke sarjana ya, aku pikir itu jadi salah satu tolak ukur seorang mahasiswa dalam berperang di sana. Menjadi mahasiswa adalah publikasi gitu. Lalu untuk syarat kelulusan sendiri gimana Raffi? Adakah batasan-batasan yang diberikan dari pihak beasiswa ataupun universitas gitu? Bagi penerima beasiswa gitu. Ada nggak? Mungkin pembatasannya lebih ke umur ya, mbak. Jadi maksimum sejauh ini yang aku ingat itu maksimum umur 35 atau 36 untuk... Paskasarjana ya? Waktu mulai aplikasi. Oke. Itu untuk semua pas kasarjana, S2, S3 atau gimana Raffi? Kalau aku nggak salah ingat itu untuk S2, S3, mbak. Tapi kalau misalnya nanti ada perubahan, peraturan boleh diterima. Bisa dicek di pusatnya ya. Oke, oke. Selama sejauh ini Raffi, begitu menyenangkannya ya kan mendapatkan beasiswa. Mungkin sejumlah orang di luar sana juga pejuang beasiswa nih. Sedang ingin meraih dan juga ingin mencoba peruntungan untuk mendaftarkan beasiswa. Tadi Raffi sudah membagikan informasi, kemudian bagaimana cara proaktif, lalu gimana caranya juga kemampuan berbahasa, dan juga riset, publikasi, segala macem. Dari semua itu mungkin apa yang terakhir mau Raffi sampaikan kepada teman-teman. Akhirnya teman-teman ini terus fokus ya. Keep going gitu. Karena kadang kan banyak penawaran beasiswa sebenarnya kan. Tetapi namanya gagal itu. Biasa kan? Silahkan Raffi. Nah kalau untuk teman-teman nih Mbak, pesan terakhirnya. Nah ini aku mau sharing kayak prinsip pribadiku nih dalam beasiswa. Jadi tentu banyak dari teman-teman yang mungkin merasa kayak kurang percaya diri gitu. Atau mungkin minder bersaing dengan teman-teman yang lain. Nah kalau prinsip yang saya terapkan sendiri untuk mengatasi rasa minder itu adalah kita harus lebih siap gitu. Fokusnya adalah di persiapannya. Kalau memang kita tidak merasa sepintar teman-teman yang lain, berarti persiapan kita harus lebih luar biasa gitu. Karena kemenangan itu bukan milik dia yang pintar semata, tapi milik dia yang lebih siap gitu. Wah keren banget. Itu bukan untuk orang pintar, tetapi dia yang lebih siap. Bener banget sih Raffi. Jadi ini tidak ada ceritanya hanya untuk golongan tertentu. Semua bisa ya Raffi ya. Dan aku tadi tuh lupa banget, ada satu hal yang aku lupa bahas. Tadi Raffi ini juga aktif di salah satu organisasi di Jepang. Jadi Jepang itu organisasi pelajar ya, perkembulan pelajar Indonesia. Dan Raffi ini ketuanya di Kobe. Iya kan? Apa aja sih Raffi singkat aktivitasnya sebelum kita closing? Aku lupa banget tadi. Oh iya Mbak, jadi kebetulan pelajar-pelajar Indonesia di luar negeri itu tergabung dalam asosiasi namanya Persatuan Pelajar Indonesia. Baik dari, berjenjang nih Mbak, dari dunia, dari PPI negara atau PPI Jepang. Nah aku kebetulan dipercaya sama teman-teman untuk memegang Amanah sebagai Ketua Persatuan Pelajar Indonesia di tingkat kota gitu. Di tingkat kota Kobe. Oke. Pasti sibuk banget ya? Ya mulai sibuk Mbak. Selamat bersibuk-sibuk Ria. Selamat mengemban Amanah sebagai Ketua Persatuan Pelajar Indonesia di Kobe. Percaya banget sih Raffi pasti bisa melakukan yang terbaik. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Raffi. Itu tadi pemirsa obrolan menarik bersama Raffi. Gimana caranya, tips-tips agar bisa meraih beasiswa di Jepang. Tentu memang modal utama adalah ada pada diri dan juga kesiapan. Seperti apa yang disampaikan Raffi. Bagaimana cara Anda menyiapkan diri untuk meraih beasiswa itu? Semua jawaban ada di tangan Anda. Saya Putri Ahmad Dhani, sampai jumpa.